Mendapat pengaduan dari masyarakat atas aktivitas perusahaan PT PAJ yang mencemari sungai desa Suban Tanjung Jabung Barat, DPRD setempat langsung turun ke lokasi perusahaan untuk memeriksa pembuangan limbah. Hasilnya, Dewan menemukan sistem pengelolaan limbah tidak sesuai dengan menyebutkan aturan yang berlaku. Dewan minta instansi terkait segera turun dan menuntaskan persoalan ini. Kenapa buah ke depan sana? Yang namanya limbahnya kan kotoran. Kok di depan rumah dibuangnya? Yang nama limbah itu kayaknya sepipeng, ya bikin tempat yang bagus, di belakang itu nggak aturannya. Sementara itu Anggi S. Siman Juntak, manajer pengelolaan pabrik, mengakui jika limbah perusahaannya telah mencemari sungai yang menjadi kebutuhan sehari-hari warga. Namun dirinya belum dapat menentukan langkah tindak lanjut karena harus menunggu keputusan manajemen perusahaan. Atas keguruan-keguruan dari bapak-bapak ini akan beratkan keras kepada perusahaan ini dan mana nantinya yang akan saya sampaikan kepada manajemen akibat dari kesalahan dari perusahaan ini. Selamat Riyadi, Jambi TV